Halo Sportlovers, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap berjaya. Perhelatan kompetisi negara-negara Asia Tenggara di Tiala FF Susuki Cup 2020 telah berakhir dengan menghasilkan dua finalis yaitu Indonesia dan Thailand yang bertanding dalam dua leg. Dimana pada leg pertama timnas Indonesia kalah 0-4 sedangkan di leg kedua imbang 2-2. Dengan demikian, Thailand keluar sebagai juara untuk ke-6 kalinya sedangkan Indonesia menjadi runner-up untuk ke-6 kalinya sepanjang sejarah. Gendati gagal juara, namun dari ajang tahun ini timnas Indonesia dapat memetik sejumlah poin yang berharga diantaranya perbaikan ranking FIFA dan ranking ASEAN Football. ASEAN Football merilis ranking penilaian kepada semua negara yang ikut serta di edisi ke-13 Piala FF Susuki Cup di Singapura. Tim Mas Garuda berada di urutan kedua setelah Thailand dengan memperoleh 15 poin. Di samping itu, Arsinawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan terpilih sebagai tim paling fair play di Piala FF Susuki Cup 2020. Pasukan Sintayong juga merupakan tim yang paling banyak mencetak gol yaitu 20 dari 8 pertandingan yang dilakoni. Tentunya, ini berbanding terbalik dengan Malaysia. Dalam rilis ASEAN Football, musuh bebuyutan timnas Garuda itu hanya mendapatkan 6 poin dan berada di bawah Filipina. Sepanjang bawah penyelesaian grup, timnas Malaysia hanya mampu mencetak 8 gol dari 4 pertandingan. Ditambah lagi, Harimau Malaya kalah telak dari timnas Garuda dengan skor 4-1 dan harus puas berada di urutan ketiga kelasimen grup B, sekalgus menutup harapan Harimau Malaya untuk tampil di babak semifinal. Tentunya, ini diluar ekspektasi sportlovers. Berikutnya, berdasarkan data ranking FIFA, timnas Garuda naik 2 tingkat dari 166 ke 164 setelah menjadi jurang grup B dan melaju ke partai final Piala FF Susuki Cup 2020. Semangat terus timnas Garuda, semoga peringkat FIFA Indonesia akan terus membaik seiring timnas Garuda terus menunjukkan kualitasnya di setiap kompetisi yang mereka jalani. Jangan lupa juga, huyuh paham yg menyerum maknale akan menjadi zoals bak Groß Thomas видно ya. Terima kasih sudah menonton!